Intro Oke, halo my dear Apa kabar? Balik lagi sama Kurati Aku mau berbagi pesan general Yang mungkin bisa risonet Kembali aku ingatkan Pembacaan kartu adalah energi Dan energi akan selamanya berubah Cuma kamu yang bisa menentukan Masa depan kamu sendiri Oke, so let's get started Kita akan lihat disini mungkin ada clue Mungkin ada clarity Just take it easy Kita akan lihat Oke, kita shovel lagi Kartunya, I'm not ready Oke, wow Again, the same, why? Oke, the night of flutes Oke, the hopeless romantic Oke The contestant Oh, wow Like me Oke, kemudian disini The queen of roses Oke Oke, the tree of rings The group dates Kemudian disini aku Five of flutes Sorry, I'm the worst F fucked up Okay, disini Queen of flutes The caregiver Oke, lanjut lagi Oke, aku dapat Paradise The sun And then the page of roses The free spirit And then two of rings Final two Oke 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 Kalau aku lihat disini Dia yang paling menarik Kartu ini adalah The two The five of flutes Oke Five of flutes I fucked up Sorry, I'm the worst Jadi kalau aku lihat disini Ada seseorang yang menyesal Ya, seseorang menyesal disini Kayak Mungkin kamu dealing dengan Pisces Cancer Scorpio Aku dapat energi Aquarius Aries Leo Sagittarius Leo disini sangat kuat Oke Aquarius Leo Oke Tapi kalau aku lihat disini Kayak Ada yang akan meminta maaf Oke Sorry, I'm the worst I fucked up Aku merusak segalanya Maaf Aku yang terburuk Aku merusak segalanya Dan disini aku dapat The hopeless romantic Mungkin dia kayak Udah gak expect lah Kamu bakal terima dia Kamu bakal maafin dia Dan especially kayak Dia melihat perubahan besar Luar biasa Like Look at this You are the fool You are the contestant Kamu ada kontestant Pas dibuka kayak Wow Kamu bersinar Wow Kamu luar biasa disini Dan Dia menyesal Tapi kalau aku lihat disini Ada yang hadir meminta maaf Especially Sorry Sorry I'm really sorry disitu Ya Dia ingin meminta maaf Apalagi disini kayak The queen of flutes Dia ingin menawarkan sesuatu lagi Ya Seseorang merindukan kamu Disini dear Mungkin terhubung dengan Teman pekerjaan Mungkin disini ada Long distance Oke Mungkin disini kayak Seseorang yang Agak kekanak-kanakan Mungkin kamu ada perbedaan Usia yang jauh disini Karena aku ngeliat Kayak ada yang Lebih tua Ada yang jauh Lebih muda Seperti itu Oke Atau mungkin disini Seseorang kayak Dilema ya Dilema disini Apakah memilih antara hatinya Karena disini aku dapat Banyak banget simbol heart Oke Look at this Ini Kemudian ini simbol hati-hati Kemudian disini simbol hati Disini juga simbol hati Oke So Seseorang masih mencintai kamu Oke Kalau aku lihat Seseorang masih memiliki rasa Dia menyesal disini Especially kayak Dia merindukan Kehadiran kamu Ya disini Dia merindukan Mungkin seseorang lahir di bulan Juni Juli Agustus Dan disini kayak mungkin Seseorang sangat pandai berenang Atau dia atlet renang Atau aku dapat kayak summer vibes Disini Karena ini kayak energinya summer vibes Juni Juli Agustus Especialnya aku dapat kayak Agustus disini Atau Leo Ya Again dia akan minta maaf Dan ini kalau aku lihat kayak kartu justice Ya Dia hadir kembali untuk meminta maaf Sorry I'm the worst Ya kayak Mungkin dia udah merasa insecure Dia udah merasa gak life bersanding dengan kamu Terlebih disini kamu kayak Luar biasa ya Nah disini juga ada simbol hati Look at this Oke Hati-hati dan hati disitu Kayak dia menyesal Ya kayak Dulu dia Menyanyiakan cintamu Ya Seorang menyesal Kenapa dulu dia menyanyiakan cintamu Menyepelekan kehadiran kamu Seolah tidak peduli Selalu menganggap kamu ada Dan ketika kamu bener-bener hilang Ketika kamu bener-bener gak ada Dia kayak Kok sekarang aku begini Seperti itu Oke Manifesting the one Yes Kalau aku lihat disini Dia memanifestasikan kamu kembali Atau mungkin Dia kembali dengan versi terbaiknya Oke Kemudian disini Unexpected connection Mungkin kamu ada perbedaan Sama dia Ras Kultur budaya Kepercayaan Atau koneksi yang tidak terduga disitu Dan spirit soul part Ya kalau aku lihat disini Masih ada unfinished business Ya Masih ada unfinished business Jadi Seseorang meminta maaf Ya Masih ada unfinished business Seseorang kembali untuk meminta maaf Dan mungkin kayak Kamu masih mau gak sih terima aku Kamu masih mau gak sih Dealing sama aku Kamu masih mau gak sih Nerima Nerima cintaku lagi Seperti itu Kayak again Proposal disini Ya mungkin seseorang ingin Meminta maaf Ingin Memintamu kembali Ingin bersama dengan kamu disitu Ingin Menawarkan hubungan Ya especially kayak Ya Dia bakal hadir disini Aku dapat bulan Mei Penting Bulan Juni Ya again Agustus Mei Juni Agustus September Oke Atau mungkin di Libra Season Aku dapat kayak seseorang Libra disini Strong Libra Walaupun Even aku gak dapat energinya Tapi kayak Gak ada kartunya Cuman Kayak aku dapat energinya Seperti itu Jadi Ya Unfinished business Dia hadir untuk meminta maaf Dan memintamu kembali Like proposal Dan manifesting the one Sorry I fucked up Sorry disitu Caregiver Like Dia melihat kamu sekarang kayak Wow You are amazing Kamu luar biasa Dan dia ingin menawarkan cintanya lagi Dia ingin mendekati kamu lagi Dia ingin bersama dengan kamu Dia ingin bahagia dengan kamu disini Dan disini aku dapat angka 2 Second place Dan disini two of rings Oke Jadi mungkin dulu dia terjebak dua cinta Dan dia memilih orang lain Tapi ternyata pilihannya salah Ya Mungkin dia menjadikan kamu yang kedua Atau mungkin Dia menduakan kamu disini Something like that Ya Tapi akhirnya dia menyesal Ya Sorry I'm the worst I fucked up Ya menyesal disini So Masih unfinished business Masih ada yang belum selesai Ya Dia hadir untuk meminta maaf Dia hadir untuk meminta maaf Dan memintamu kembali Dia memanifestasikan kamu disitu Like proposal Ingin terhubung Ingin Dekat lagi dengan kamu Ingin bahagia lagi dengan kamu Disitu Divine timing ya Dan healing Dia mungkin ingin healing hubungan ini dengan kamu Ingin memperbaiki Ingin kayak kembali lagi bersama dengan kamu Mungkin kayak bisa ada kesempatan yang luar biasa Oke Aku lihat disini kayak seseorang mungkin anak pertama Kalau nggak dia anak tunggal Ya mungkin kamu dan dia ada long distance Atau mungkin disini seseorang suka traveling Pekerjaannya traveling Mungkin seseorang berambut gondrong Mungkin disini seseorang punya anjing Atau sangat suka dengan anjing Atau dia CEO anjing Kemudian disini aku dapat kayak Mungkin seseorang berkacamata Mungkin seseorang terhubung dengan keuangan Hukum Ya atau mungkin disini seseorang Kayak teknik Teknik sipil Teknik industri Teknik seperti itu mungkin ya Oke Dan aku lihat disini mungkin seseorang juga pengusaha Mungkin seseorang sangat suka olahraga Oke mungkin kamu ada perbedaan kultur disini sama dia Jauh berbeda Dia sosok yang jauh berbeda Tapi dia menyesal disini Atau bisa jadi mungkin kamu ada perbedaan kepercayaan Yang paling mendominasi disitu And then dia menyesal Dia merasa bersalah Ya sorry I'm the worst I fucked up I'm really sorry Ya Oke Jadi Unfinished business Dia hadir kembali Untuk meminta maaf Dan meminta kamu lagi bersama dengannya Unexpected Kamu gak akan sangka-sangka Kamu gak akan duga Karena kamu udah berpikir bahwa Oh it's final Oke selesai gitu Tiba-tiba gak komunikasi And then boom muncul Hadir Dia ingin proposal Memintamu kembali disitu Oke Itu dia mungkin pesannya I hope you enjoy it Thank you so much And bye-bye See you on the next reading Thank you And have a nice surprise